Pimpinan cabang Bulog Sorong, Rendi Ardiansyah, menyatakan siap mendistribusikan 45 ribu paket bahan pokok-bapok dari Gubernur Papua Barat untuk tahap kedua bagi warga masyarakat terdampak akibat COVID-19 di wilayah Sorong Raya. Pernyataan Rendi Ardiansyah selaku pimpinan Bulog Cabang Sorong disampaikan di sela-sela berkunjung ke gedung Bulog yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Klademak, Satu Pantai. Kepada media, Rudy mengaku, untuk saat ini pihaknya sementara menyiapkan 45 ribu paket bapok jaringan pengaman sosial untuk masyarakat di lima kabupaten satu kota yang terdampak akibat COVID-19. Di tahap dua sebenarnya 45 ribu 360 paket. Nah itu kita ucapkan sebelum natal sudah selesai-selesai salur. Jadi selain saya fokus kota-kota kita juga, kita makan juga di jadar lain, wakupaten lain. Seperti rencana hari Senin kita salurkan ke Maikuran. Paketnya berapa banyak tadi kok? 45 ribu 360. Itu isinya terdiri dari apa aja? Beras 10 kg, gula 1 kg, minyak goreng 1 liter, tepung 1 kg. Bantuan bahan pokok yang terdiri dari beras 10 kg, gula pasir 1 kg, tepung terigu 1 kg, serta minyak goreng 1 liter, semua akan disalurkan sebelum natal. Septinus Kambu, CWM Channel